Terima kasih. Sejak bulan Juni tadi, saat dikonfirmasi Senin 6 Agustus tadi, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tabalong Haji Kusnandar mengatakan penerapan bantuan pangan non-tunai untuk kerasda akan dimulai tahun 2019 mendatang, menyusul pematangan kesiapan sejumlah pihak terkait yang akan menyalurkan bantuan tersebut. Bantuan pangan non-tunai itu sebenarnya dilaksanakan pada bulan April 2018 itu bantuan pangan non-tunai yang daerah, yang 3.467. Nah, ketika kita berkonsultasi dengan Bank Himbara, dalam artian Bank BRI, itu mereka tidak siap untuk menyalurkan dana BPNT untuk daerah. Nah, yang kedua kita berkonsultasi lagi dengan Bank Himbara yang Bank BNI. Nah, setelah kemarin kami juga berkonsultasi dengan Kepala Cabang BNI, mereka juga tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan BPNT daerah. Insya Allah, kemarin Kepala Dinas bilang, kita akan mencoba di tahun 2019. Insya Allah di tahun 2019, jadi kita akan menyalurkan bantuan pangan non-tunai untuk yang daerah. Kusnandar menambahkan saat ini program bantuan pangan non-tunai di Tabalong telah diterapkan bagi 9.955 KPM yang bersumber dari dana pusat. Setiap KPM menerima bantuan berupa uang elektronik sebesar 110.000 rupiah setiap bulannya, yang dapat ditukar dengan beras dan telur di Ewarong.